Surat An-Namo ayat ke-62 Siapakah yang dapat memperkenankan, menyambut doa orang yang terpaksa bila berdoa minta kepadanya Jadi salah satu orang yang mesti kita pertahankan, dijelaskan di bawahnya Orang yang terpaksa maksudnya apa? Merasa sudah tidak ada daya dan tidak ada kekuatan lain yang dapat menolongnya Baik dari luar atau dari dirinya sendiri, kecuali satu yaitu Allah semata-mata Orang demikianlah yang pasti segera tercapai hajat kebutuhannya Kita mah kadang kan doa sih doa, tapi doanya kapan hayo? Apakah ketika sudah kita WA sana-sini, semua tidak ada yang bisa bantu, baru akhirnya kita nyari Allah? Coba jujur sama diri sendiri, setiap kali ada satu hal yang tidak enak di diri, pahit Terus akhirnya, sahabatku aku ada masalah, boleh minta tolong enggak? Ketika semuanya sudah disusun, dari A sampai Z Dari yang enggak pernah ngobrol sampai orang mulai suuzon Enggak pernah ngobrol, tahu-tahu hubungin Kadang ada yang judes, ya ada apa, mau pinjam duit berapa? Yang langsung kayak gitu juga ada Oh lu mau enggak gitu bro? A udah jujur aja, iya sih ada gopek enggak bro? Ada yang gitu juga ya Tolong pak tolong, tolong pak Kalau enggak bapak tolong, saya enggak bisa Kalau bapak enggak tolong, gimana nasib saya? Pernah ngeliat ada orang kayak gitu, pertanyaannya satu Kenapa enggak ke Allah kayak gitunya? Eh ke orang bisa kayak gitu Ke Allah enggak? Giliran berdoa, ya Allah, apal meren, amin Kurang ajar Doanya kayak begitu Coba ya, nggantung Bismillahirrahmanirrahim, enggak bisa Harus ditolong, minta Enggak bisa apa-apa Terima kasih